Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Intrig Intip Lirik. Setiap lagu pasti memiliki makna di baliknya. Dan kali ini saya ingin mencoba berbagi cerita di balik lirik-lirik yang ada di lagu Mengapa Baru Sekarang. Jadi sebelumnya, lagu Mengapa Baru Sekarang ini adalah sebuah lagu yang bercerita tentang yang namanya bad timing. Jadi ketika sebuah perasaan datang kepada diri manusia di saat-saat yang tidak tepat. Padahal sebenarnya perasaan itu adalah perasaan yang mungkin diinginkan. Tapi karena saatnya tidak tepat, sehingga itu bisa menjadi sebuah dilima dan gejolak tersendiri di dalam hati. Jadi di first pertama, liriknya adalah, Kehadiranmu, oh kekasih, tak pernah buatku teralih, belum seperti ini. Tetapi kini terasa beda, ada getaran dalam dada. Mungkin ini pertanda, getar cinta. Itu adalah lirik di first 1 dan first 2. Itu menceritakan tentang bagaimana seseorang ini, awalnya biasa aja, dia udah ada di sekeliling kita, tapi nggak pernah ada perasaan apa-apa. Tapi kok tiba-tiba karena suatu hal, karena Tuhan menakdirkan mungkin, tiba-tiba perasaannya datang. Sebuah perasaan spesial kepada orang yang ada di sekitar si, manusianya ini tersebut, perasaannya akhirnya datang, perasaan suka atau perasaan cinta, dan lain-lainnya. Akhirnya datang di saat-saat yang tidak tepat. Saat-saat yang tidak tepat seperti apa, itu dijelaskan di ref. Di chorus-nya, liriknya adalah, Mengapa, oh-oh, mengapa baru sekarang dirimu datang, tak bisa, aku tak bisa, karena baru saja aku berpisah dengannya. Nah, jadi tidak tepat, kenapa? Karena baru sekarang dirimu datang, itu kayak dirimu itu sebenarnya perasaannya, mu-nya itu sebenarnya ditujuan kepada perasaannya. Dan si manusia ini bertanya, kenapa kamu perasaan itu tuh datang di saat yang nggak tepat, ketika orang ini baru aja berpisah dengan mantan kekasihnya, atau berpisah dari orang yang berharga di hidupnya, dan ketika memang ternyata sudah ada gantinya lagi, atau terlalu cepat, maka itu menjadi suatu keadaan yang mungkin jadi nggak tepat. Jadi, disitulah ditanyain, makanya mengapa, oh-oh, mengapa baru sekarang dirimu datang, tak bisa, aku tak bisa, karena baru saja aku berpisah dengannya. Jadi perasaannya datang di satu saat yang tidak tepat, ketika dia baru aja berpisah dengan seseorang yang dia cintai, gitu. Tapi pengen juga nih sebenarnya sama orangnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali dia bertanya sambil sekaligus sebenarnya menyesal, mengapa baru sekarang dirimu datang. Di verse 3, liriknya ada, hangatnya sapa saat jumpa, sejuk terasa bila bersama, mungkin ini pertanda getaran cinta. Nah, hangatnya sapa saat jumpa itu adalah perasaan yang bahagia dan kayak badan itu jadi hangat pada saat kita bisa melihat seseorang yang kita sayang di depan kita, sih. Mungkin ini pertanda getaran cinta, seperti yang tadi sudah dijelaskan sampai berikutnya. Oke, jadi di bagian bridge itu liriknya adalah, biarkan waktu bicara bila memang nyata. Nah, di sini sebenarnya cuma melanjutkan dari yang sebelum-sebelumnya nih. Liriknya kan, mengapa baru sekarang, terus kayak, aku sungguh aku tak bisa, gitu. Jadi emang kayak bad timing banget nih, kita ketemu di waktu yang sekarang ini. Tapi, biarkan waktu aja yang bicara, kalau memang benar-benar kita bisa bersama atau tidak, gitu. Jadi ini kayak bridge itu, nanti banyak pertanyaan yang bisa muncul lah, gitu. Nanti kayak apakah kita bisa bersama atau enggak, tapi yaudahlah lihat nanti aja, indinya sih kayak gitu. Lalu kita masuk kepada part yang mungkin kita bisa bilang extended chorus. Itu chorus yang ada pendek sebelum chorus terakhir. Adanya setelah solo instrumental dari gitar sama pianika. Jadi bunyinya, mengapa baru sekarang, karena aku tak bisa, sungguh tak bisa. Mengapa baru sekarang? Nah, itu. Jadi itu sebenarnya lebih ke penegasan aja, bahwa kalau sekarang dijadiin nih, ibaratnya kayaknya waktunya enggak tepat banget. Gue pengen, tapi timingnya enggak tepat, gitu. Jadi, itu kayak seolah sebuah penegasan. Kenapa baru sekarang banget sih perasaannya datang? Karena gue bener-bener enggak bisa, gitu. Izinkan aku untuk tetap di sini singkat, tapi pasti kalian tahu artinya. Semoga jangan pelangi dan pelan-pelan hilang, dan tetaplah di sini. Jadi, teman-teman, itu dia intrik dari lagu Mengapa Baru Sekarang. Semoga lewat lagu Mengapa Baru Sekarang, teman-teman bisa meng-embrace rasa bahagia yang mungkin kalian ngerasa kalian belum siap. Dan semoga lagu Mengapa Baru Sekarang bisa mewakili perasaan teman-teman semua yang sedang mengalami bad timing. Orang yang tepat, tapi waktunya tidak tepat. Jadi, semoga lagu ini bisa mewakilkan perasaan tersebut dan kisah-kisah tersebut. Dan harapannya, dengan adanya lagu yang mewakilkan, maka perasaan kalian jadi lebih tenang. Terima kasih. Dan jangan lupa dengarkan lagu Mengapa Baru Sekarang di Digital Platform Kesayangan Kalian. Dan juga video liriknya sudah tersedia di kanal YouTube Hi-Fi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!